Prediksi partai politik dapat jatah menteri terbanyak era Prabowo-Gibran, bukan cuma Gerindra. Prediksi susunan menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Selain Gerindra, partai di Koalisi Indonesia Maju juga akan dapat jatah menteri terbanyak. Sejumlah nama calon menteri di Kabinet Prabowo-Gibran sudah beredar di media sosial. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi terkait calon menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Namun pengamat memprediksi bakal ada proporsi pejabat pembantu Presiden ini. Selain Gerindra, partai apa di Kim yang akan mendapat jatah menteri terbanyak di Kabinet Prabowo-Gibran? Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memprediksi kabinet yang nantinya dibentuk Prabowo-Gibran akan banyak diisi oleh tokoh-tokoh partai politik, parpol. Menurutnya, kabinet ini nantinya akan membagi jatah kursi kabinet secara proporsional bagi parpol-parpol pendukung maupun yang baru bergabung ke koalisi setelah penetapan. Ujang memprediksi parpol yang akan memperoleh banyak jatah menteri yakni Gerindra dan Golkar. Misalnya, Gerindra mungkin bisa besar karena capresnya terpilih, lalu Golkar mungkin banyak juga karena memang jadi pemenang di Pilek dan kursi terbanyak di Koalisi Indonesia Maju, terang Ujang kepada Kontan, Senin, 29.4. Di gadang-gadang akan dapat banyak jatah menteri, Golkar untuk saat ini tidak berkomentar banyak soal itu.